Hai Oke ya sekarang saya sampai jawab pertanyaan ya karena saya akan kalau IG live nggak lama yang penting rame dan yang pertanyaan dari Mbak Lydia Veronica udah berapa lama memang di saham belum lama baru mungkin sekarang tahun ke-15 ya kalau nggak salah ngitungnya Iya tahun ke-15 saya saya pertama kali membeli saham itu bulan Mei 2007 jadi saya beli saham pertama kali itu bulan Mei tahun 2007 dan sahamnya kalau tidak salah itu PT BA atau tempo scan antar dua itulah TSPC atau PT BA di tahun 2007 dan TSPC belum stock split waktu itu kemudian juga PT BA juga belum stock split dan do di 2007 di 2007 saya untung dalam enam bulan itu lebih dari 30 persen ya saya untung dalam enam bulan itu lebih dari 30 persen sesuatu yang istimewa waktu itu tapi mungkin sekarang enggak dianggap istimewa karena banyak orang yang ratusan persen untungnya ya kalau saya sih enggak aneh kenapa karena 2020 itu kan titik terendah ya HSG dalam 10 tahun terakhir ya jadi wajar kalau naiknya ratusan persen ya karena pernah ada lembahnya sekarang lagi puncaknya lagi seperti itu saya merasakan 2007 ya ini saya cerita aja ya kalau edisi malam cerita aja 2007 saya untung 30 persen 2007 itu saya belum kenal online trading jadi saya beli saham itu by phone saham by phone telepon namanya Oh ya akan officer gitu atau broker selain dealernya gitu Kang atau Mas saya beli ini ya sekian lot gitu saya beli ini ya sekian lot gitu terus saya rekam konfirmasi beli Nah ketika saya pakai offline broker saya untung 30 persen 2008 saya mulai online trading dengan menggunakan ipod jadi ipod itu ya saya sudah kenal 13 tahun hampir 14 tahun yang lalu lah dengan ipod itu saya gunakan ipod saya pindahkan deposit sebagian dari yang offline itu ke ipod kemudian ada lagi nambah modal hampir dua kali lipatnya didain 2007 dan alhamdulillah 2008 sisa modalnya tinggal 15-20 persen jadi kenapa kalau saya sekarang suka ketawa ketawa kalau misalnya ada orang yang baru los 20% tapi sudah galau gitu saya pernah los 80% lebih di tahun 2008 dari modal bukan bersaham dari modalnya dan yang paling memberatkan adalah modalnya bukan punya saya modal orang lain yang harus saya kembalikan di akhir tahun 2008 bayangkan oleh teman-teman waktu itu buka akun itu minimal 25 juta nggak ada yang 100 ribu minimal 25 juta kalau ingin jadi investor saham sebelum adanya online trading tahun 2008 saya masuk 2007 ketika Indonesia deposit 25 juta dan harga emas waktu itu per gramnya 100.000 berarti berapa setara dengan 250 juta hari ini itu minimal kalau kalau teman-teman mau di investor saham tahun 2007 minimal harus punya uang 250 juta di saat ini dan tahukah teman-teman gaji saya waktu itu baru 800 ribu gaji saya sebagai guru baru 800 ribu tapi harus belajar apa saya ingin belajar saham akhirnya nggak punya uang saya minjem uang pinjeman itulah yang 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 saya pakai gitu jadi saya mungkin orang yang lebih nekat dibanding teman-teman dulu itu dengan gaji ratusan ribu tapi pinjem uang puluhan juta Hai dan akhirnya bangkrut bahkan kalau saya ngomong bangkrut itu bukan candaan itu fakta ya karena saya pernah punya utang yang kalau diharus dibayar oleh cicilan gaji saya itu butuh waktu 40 tahun untuk lunas jadi kalau misalnya kita sekarang sedang rugi di saham dan dengar cerita saya teman-teman harus banyak bersyukur gitu ya harus banyak bersyukur tapi saya berikan solusinya saya bangkrut di saham tahun 2008 dengan menisahkan utang yang kalau dibayar dengan kemampuan saya waktu itu bisa nyicil utang butuh waktu 40 tahun untuk lunas saya pernah hitung gitu ya kan dari 800 ribu tuh nggak mungkin saya nggak saya habiskan buat hutang semua kan saya buat di rumah kebutuhan istri kebutuhan anak-anak itu karena saya waktu itu sudah punya anak dua katakanlah saya nyicilnya 100.000 per bulan misalnya buat hutang itu berarti kalau setahun 1.200.000 berarti butuh waktu bahkan kalau 1.200.000 itu butuh waktu delapan puluhan tahun supaya lunas saya dulu asumsinya bayarnya 200.000 jadi katakanlah 25% dari gaji saya buat bayar hutang itu butuh waktu 40 tahun untuk lunas karena saya bangkrut di saham ini harus saya cerita ya supaya teman-teman juga harus hati-hati sekarang banyak orang angkatan saya yang muncul lagi ke pasar dan kalau menjawab saya akan jawab saya pasti bilang hati-hati ya hati-hati ya seringan ngomong gitu karena yang paham sejarah pasti tahu orang-orang itu seperti apa jadi hati-hati saja jangan tergiur dengan wah beliau apa mereka memamerkan harta-hartanya sementara saya nggak punya yang bisa dipamerkan emang karena nggak saya nggak punya apa-apa gitu rumah pun baru selesai hari ini dan saya nggak kelihatan kekayaan saya emang nggak punya buat apa saya perlihatkan gitu satu-satunya kekayaan yang bisa saya bagikan ya ilmu ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman setiap hari ngobrolin tentang saham setiap saya nulis saya ngisi acara di mana-mana saya bicara tentang money management saya bicara tentang jangan serakah saya bicara tentang zuhud bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki itu untuk menyelamatkan semuanya sebenarnya jangan ya tapi kan pemula itu sukar kalau dinasehatin ya padahal ada pepatah dalam bahasa Arab gitu man kabilan nasihah amin aminal fadihah barang siapa yang mau dinasehatin dia selamat gitu nah dulu saya itu dinasehatin tapi saya nggak ngikut gitu akhirnya saya juga terlilit sama meskipun akhirnya Allah memberikan solusi tidak sampai 40-80 tahun tapi cukup 7 tahun saya lunas utang utang saya lunas ketika 7 tahun dan saya bebas utang dari bank setelah 10 tahun jadi alhamdulillah saya tidak punya utang sekarang spesial pun ke bank saya tidak punya utang ke orang lain hakikatnya itu ditolong oleh Allah seperti itu jadi kalau saya ngobrol seperti ini anggaplah itu sebagai bentuk syukur saya kepada Allah berbagi dengan banyak teman supaya terhindar dari keserakaan karena itu yang lebih berbahaya dalam hal apapun saya pernah serakah dan keserakaan itu membuat saya celaka maka tahun 2018 saya pernah ditawari ada yang mau netip modal 100 miliar kalau nggak percaya saya punya screenshotnya nanti ya 2018 saya dititipi modal 100 juta dan saya bangkrut tersisa cuman belasan persen modalnya dan setter terjebak dalam hutang yang yang apa ya yang berkepanjangan lah tapi sama Allah dilunasin 2018 saya ditawari modal 100 miliar bukan juta lagi 100 miliar 10 tahun kemudian saya diuji dengan 100 miliar dan disitulah keserakaan saya diuji kembali tapi karena saya pernah punya pengalaman saya menolak uang itu saya tolak padahal mungkin kalau saya terima uang itu rumah saya nggak triplek lagi rumah saya bukan papan lagi rumah saya sudah jadi istana tapi rumah saya baru selesai tahun ini ya seperti itu teman-teman 100 miliar pernah saya tolak teman-teman saya pernah protes teman-teman saya pernah cerita kenapa memang itu ditolak itu kan mungkin momen Mang Amsi bisa pensiun lebih dini dari ASN dari PNS Ma Amsi bisa lebih dekat dengan keluarga Ma Amsi bisa lebih dekat dengan anak-anak yang belasan tahun sering ditinggalkan karena tugas ke hutan terus saya bilang saya pernah diuji keserakahan dan Allah menegur saya saya tidak mau ditegur dua kali saya tolak 100 miliar itu saya setelah itu ada perasaan plong dalam hidup saya dan saya sering mengatakan ini ke murid-murid saya ke santri-santri saya saya pernah nolak uang 100 miliar maka uang dibuat itu saya nggak tertarik mau disabuk pakai apa 100 miliar pun pernah saya tolak padahal saya pun mungkin nggak butuh eh saya bukan nggak butuh saya butuh banget buat ngerenovasi rupa buat sekolah anak-anak saya butuh tapi satu karena bagi saya keberkahan itu yang lebih utama bukan keserakahan berkah itu lebih utama daripada serakah karena berkah itu yang membuat saya lebih tenang menjalani hidup ketika saya sudah menolak 100 miliar hidup saya lebih tenang karena saya tidak lagi tergiur dengan uang di bawah itu seperti itu ya teman-teman dan Alhamdulillah Allah selalu berjalan sampai hari ini ya jadi ternyata pada akhirnya kebahagiaan menjalani hidup itu bukan ada dalam keberlimpahan tapi ada dalam kepasrahan ketika kita menerima kita apa adanya dan bersyukur dengan apa yang dimiliki karena kalau kita mengejar penilaian orang lain itu capek dan susah karena ketika kita sudah mengikuti penilaian itu ternyata orang lain sudah berubah lagi penilaiannya terhadap kita saya PNS saya ASN orang suka mengatakan kalau sudah golongan sekian memang pantasnya punya mobil ini kalau sudah golongan empat harus punya mobil ini saya sudah golongan empat tapi saya belum punya mobil sampai ada yang bilang maham sih kemana aja yang honor aja bisa beli mobil masa maham sih nggak bisa beli mobil saya jawab saya berdoa kepada Allah ketika saya harus punya mobil maka saya punyanya dengan tenang bukan dengan utang maka ketika kemarin tahun ini Allah mengamanahkan kami punya mobil mobil itu kita beli secara tunai mobil itu kita miliki secara cash dan uangnya Allah yang ngasih seperti itu teman-teman jadi saya sering ngomong ini ke teman-teman guru ke teman-teman kerja saya ke murid-murid saya gitu bagi bapak mungkin bapak nggak kelihatan seperti orang kaya saya punya cerita kemarin saya berangkat ke hutan pakai sepeda motor jarak dari saya ke sekolah itu kan tujuh puluhan kilo dengan jalan berkelok-kelok dan jalannya apa berlubang kemudian melewati berbagai hutan di hutan motor saya mogok bukan karena bensinnya nggak full atau karena olinya nggak diganti semuanya masih baru tapi udah takdirnya ini aja mati gitu saya sampai mogok dua kali sampai mogok ternyata eh apa namanya starternya terbakar gitu sampai harus nginep di bengkel selama tiga hari yang lucu itu ketika di bengkel misalnya saya tuh bilang ke ke mekaniknya Kang pokoknya ini beresin aja berapapun apapun silahkan ini aja siapa namanya eh katakan aja apa butuhnya gitu karena mereka bulat-balik nanya gitu Pak ininya gantinya apa kayaknya ininya digigit tikus Pak pokoknya selalu saya bilang pokoknya saya nggak tahu mesin Hai terima beres aja saya berapa nanti gitu bilang aja semuanya berapa mungkin nggak percaya karena tampilan teman-teman saya mungkin tidak seperti orang yang punya uang gitu nah kemudian saya bilang ke teman-teman saya di sekolah tadi saya mogok motor mungkin yang yang bengkelnya itu nggak percaya kalau saya bahkan sombongnya saya itu bisa beli motor yang baru yang ada di luar itu gitu tapi kenapa saya harus pakai motor yang biasa aja ya karena saya menikmati orang kaya sejatinya itu kan bisa menikmati apapun keadaannya bahkan ketika mendorong motor saya sambil ketawa gitu kan karena mabuk saya mendorong motor sambil tersenyum-senyum karena saya mensyukuri karena banyak orang yang bahkan nggak bisa pakai motor begitu jadi ada sensasi lain lah ketika saya saya bisa kok nginep di hotel setiap malam supaya bisa ngajar di sekolah saya kebayar sebulan orang bisa nginep di hotel di tempat itu penginapan itu saya bisa bayar satu bulan tapi saya milih dud tidurnya di bawah kolong bantai di bawah kolong meja gitu saya selalu menginap saya selalu menyebutnya saya dokter mondok di kantor CTLKM ya terhadap apa tidur lewat kolong meja kita TLKM tidur lewat kolong meja saya suka berkelakar sama teman-teman saya tuh tidurnya di atas hotel bintang tujuh gitu bukan bintang lima lagi bintang tujuh karena kadang suka pusing gitu kan karena masuk angin atau apa tapi saya nikmati gitu kenapa karena bagi saya ternyata tidur di bawah kolong meja dengan tidur di bintang lima karena saya pernah diundang di berbagai event ketika sebelum pandemi dan hotelnya bintang lima ya itu sama aja rasanya kalau kita menikmati gitu jadi intinya dimenikmati dan mensyukuri itu oke teman-teman itu ya yang ingin saya sampaikan jadi sama gampang sama gampang ketika teman-teman sudah mencintai saham sebagai fashion maka untung rugi itu biasa saya sering menyimak ini dari pepatah para ahli hikmah kan ketika kamu mencintai Allah maka pujian dan cacian itu akan terasa tawar tapi kalau kamu masih merasakan kalau dihina itu serasa jatuh kemudian kalau dipuji kalian merasa selangit itu belum cinta kepada Allah itu cinta kepada manusia saja dan disini banyak murid-murid saya yang hadir juga pasti tahulah kejadian saya itu pernah lebih hina dibanding maling ayam karena saya diarak dari sekolah menuju polsek karena saya menegur siswa dengan cara yang sedikit kasar seperti itu ya jadi oh ya mohon maaf suaranya kurang kenceng karena anak-anak sudah berat tidur mas jadi saya ini di rumah nih kalau di sekolah saya bebas bebas ngobrolnya dan saya gak ada headset di rumah gitu ya jadi mohon maaf intinya teman-teman hidup itu bagaimana kita menjalaninya saya suka ngomong kan hidup itu ibarat suami istri gitu kadang di atas kadang di bawah yang terpenting bukan posisinya tapi bagaimana kita menikmati posisi itu terima kasih itu pepatah dari saya yang terakhir mudah-mudahan bermanfaat membahas sahamnya mungkin besok ya insya Allah bisa kita atau saya buat video gampang kok intinya di malam ini saya ingin cerita saja tentang saya pernah rugi di saham saya pernah bangkrut di saham tapi yang terpenting bukan seberapa besar bangkrut kita di saham tapi seberapa seberapa tegar kita bangkit dari keterpurukan itu ya jangan sampai hilang harapan karena Allah gak suka sama orang yang putus asa lataknatumir rahmatillah latayasumir rahilah innahullayayasumir rahilah ilal kaumul kafirun diserah Yusuf ya jangan pernah putus asa karena yang putus asa terhadap Allah hanyalah orang-orang yang ingkar kepadanya jadi bukti kita yakin dengan Tuhan adalah terus punya harapan apapun bentuknya termasuk ketika kita belajar tentang pasar modal harus selalu optimis karena belajarnya pun sudah menjadi optimisme itu sendiri terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai jumpa di live berikutnya saya Ma Amsi dari Syariah Sam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh